2 masuk UMKM dibantul daerah istimewa Yogyakarta melakukan ekspor 2 kontainer cermin dan lampu berbahan alami ke Belgia dan Perancis dengan desain berkualitas dan eksklusif di tengah pandemi COVID-19 Ekspor kali ini merupakan kedua kalinya dan pasar Eropa sangat menyukai dekorasi rumah berbahan baku ramah lingkungan legal dan bersertifikat mulai serat batang pisang, rumput rayung, bambu, ranting kayu, bici mahoni hingga kulit kerang bahkan bahan-bahan ini 100% asli dari Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi serta beberapa daerah di Pulau Jawa termasuk Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul pelaku UMKM Bantul Deddy Effendi Anakota Pari mengatakan sebelum pandemi pihaknya mampu mengekspor 4 kontainer produk serupa ke Inggris, Perancis dan Belgia ini merupakan pengiriman kedua bagi kami satu bulan kita kirim dua kontainer kalau dari kuantitinya sekitar 20 ribu pisis untuk lampu sama cermin nilainya rata-rata satu kontainer itu 150 juta rupiah selain inovatif, kreatif dan memelajari pangsa pasar UMKM Bantul juga mengikuti gerbek UMKM Diy yang diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2017 gerbek UMKM Diy merupakan cara BI perwakilan Diy untuk menaikan kelas para pelaku UMKM melalui laman yang dapat dijadikan ajang promosi produk premium UMKM Diy Demikian Herdian Giri melaporkan